Halo Juragan, video kali ini kita akan membahas benih cabai rawit yang mirip dengan benih viral. Benih cabai viral, tentu kebanyakan petani, sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Rawit viral, akhir-akhir ini keberadaannya mulai jarang, jika ada pun harganya tinggi. Dan banyak dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, ada petani yang terkena tipu, cabainya tidak tumbuh atau kualitasnya jelek. Oleh karena itu, Juragan bisa menghindarinya dengan menanam cabai rawit yang mempunyai bentuk buah atau kualitas yang mirip dengan benih viral. Apa saja jenis benihnya? Simak penjelasan berikut ini. 6. Kresna Benih cabai rawit kresna dari jawara mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai tinggi. Tanaman tegak dan tipe buah merunduk, serta mempunyai warna buah, putih gading saat muda, dan merah orange saat sudah tua. Panjang buah cabai kresna, sekitar 4 cm sampai 6 cm, dengan bentuk buah mengerucut. Diameter buah cabai kresna, sekitar 0,87 cm sampai 1,01 cm, dan mempunyai ketebalan kulit buah, 0,8 sampai 1 mm. Sehingga, daya simpan bisa selama 3 hingga 4 hari setelah panen. Potensi hasil mencapai 0,5 sampai 0,7 kg per tanaman, atau sekitar 15,32 hingga 19,05 ton per hektare. Harga benih kresna, kemasan 10 gram sekitar Rp. 29.000 per bungkusnya. 5. Sakti Pandawasit Benih sakti ini, cocok ditanam di dataran rendah, sampai tinggi. Dan dapat dipanen pada umur 95, atau pada 110 HST. Hasil buahnya, memiliki panjang antara 5 cm sampai 6 cm, dan berdiameter 0,6 atau 0,7 cm. Produktivitasnya tinggi, dengan warna buah merah mengkilat, buah keras, sehingga, tahan pengangkutan jarak jauh. Potensi hasil benih ini mencapai 10, atau 15 ton per hektare. Keunggulan benih ini sudah toleran terhadap layu fusarium dan gemini virus. Mengenai harga, dibanderol Rp. 95.000 per bungkusnya. 4. Tidar Benih cabai rawitidar, dari cap candi, dan masih dalam satu produk dengan benih viral. Mempunyai buah yang lebat, dapat beradaptasi dengan baik, di dataran menengah sampai tinggi. Bentuk buah cabai ini agak gepeng, dengan ujung buah roncing. Permukaan buah mengkilap, dan bergelombang, serta dapat mulai panen umur 90 hingga 95 HST. Potensi hasil dari benih cabai tidar, sekitar 0,6 sampai 0,7 kg pertanaman, dan sudah mempunyai ketahanan terhadap serangan penyakit patek atau antraknosa, dan virus. Kisaran harga benih tidar, kemasan 10 gram, dibanderol sekitar Rp. 85 hingga Rp. 100.000 per bungkus. 3. Lestari Benih cabai rawit lestari, mempunyai tinggi tanaman 105 cm sampai 120 cm, dan dapat tumbuh dengan baik, di dataran rendah hingga tinggi. Umur panen benih ini sekitar 80 hingga 90 HST, dan mempunyai ukuran buah, dengan diameter 1 cm sampai 1,2 cm. Produksi buah cabai lestari mencapai 0,8 hingga 1 kg pertanaman, atau sekitar 22 sampai 25 ton per hektare. Ketahanan penyakit benih ini, yaitu sudah tahan layu fusarium, dan gemini virus, selain itu juga, tahan terhadap hamatrips, tungau dan kutu kebul, serta tahan kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Benih lestari, kemasan 10 gram, kisaran harganya sekitar Rp. 75.000 per bungkus. 2. Absolut 69 Benih Absolut 69 mempunyai keunggulan pada potensi hasil yang tinggi, serta tahan terhadap virus, penyebab kuning pada daun, dan tahan penyakit layu. Benih ini dapat beradaptasi dengan baik, pada dataran rendah sampai tinggi. Tinggi tanaman dari benih ini, bisa mencapai 110 hingga 130 cm. Mempunyai panjang buah 6,3 cm sampai 7,1 cm, berdiameter kurang lebih 1 sampai 1,2 cm. Ketebalan kulit buah cabai Absolut 69, sekitar 0,98 sampai 1,06 mm, sehingga mampu bertahan simpan, 6 hingga 8 hari setelah panen. Berat per buah cabai Absolut 69, sekitar 2,4 sampai 2,7 gram, dengan potensi hasil bisa mencapai 0,8 sampai 1,1 kg pertanaman. Mengenai harga benih Absolut 69, dibanderol kisaran Rp. 85.000 sampai Rp. 90.000, perkemasan 10 gram. Benih Master, cocok dibudidayakan pada dataran rendah hingga tinggi. Panjang buah cabai Master 6,3 cm sampai 7,1 cm, dengan diameter 1 sampai 1,2 cm, dan mempunyai bentuk buah memanjang, dengan ujung buah meroncing. Ketebalan kulit buah cabai, sekitar 0,98 sampai 1,3 mm, dengan permukaan halus bergelombang, dan daya simpan buah 6 hingga 8 hari setelah panen. Berat per buahnya cabai ini, 2,4 sampai 2,7 gram, dan produksi 0,8 sampai 1 kg pertanaman. Dengan perawatan optimal, hasil bisa mencapai 1,4 sampai 1,7 kg pertanaman. Atau jika dikalkulasikan, potensi hasilnya bisa mencapai 32 sampai 35 ton per hektare. Serta dapat mulai dipanen, pada umur 80 hingga 90 HST. Keunggulan benih ini, potensi hasil yang tinggi, dan tingkat ketahanan penyakit juga tinggi. Benih Master, sudah tahan terhadap hama kutu kebul, tungau dan trips. Selain tahan hama, benih Master, juga tahan terhadap penyakit gemini virus, dan layu fusarium, serta tahan kekeringan. Harga benih cabai rawit Master ini, dibanderol dengan harga Rp125.000, perkemasan 10 gram. Itu tadi, 6 varietas benih cabai rawit, yang mirip dengan benih viral. Silakan juragan analisi sendiri, ingin menanam benih cabai rawit mana, yang mempunyai kemiripan dari benih viral. Bisa dilihat berdasarkan bentuk buah, ketahanan penyakit atau tonasenya. Kurang lebih itu saja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekarang juga. Sampai jumpa lagi, di pembahasan cabai rawit, selanjutnya.